Dua sejoli, gali dan ratma Eh, gilang ya! Gali dan ratma, menjalin cinta Dua sejoli Bodo ama Hi everyone! Welcome back to my channel! Azek! Hey! Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Eh, bentar Gue pengen curhat dong Jadi ya, kemarin itu kan gue lagi mau kencani sama Bang Ben Terus, masa tiba-tiba Bang Ben bilang Katanya mata gue too bright, a.k.a. Makeup gue ketebelan Kayak terlalu lebay gitu Kayak terlalu Lebay gitu Beda gak sih? Lo pernah gak sih guys? Lo lagi mau kencan gitu, lo udah kasih Makeup yang paling baik, eh malah dibilang Makeupnya kelebayan Pernah gak? Kalo yang pernah, kasih like dulu dong videonya Nah, di video ini gue mau Bikin makeup yang natural Dengan menggunakan one brand Yaitu Purbasari Jadi temen-temen semua disini kan banyak banget nih Yang udah nge-request One brand tutorial dari Purbasari So, ini looknya Dan gue punya 5 lipstick pilihan yang murce-murce Harganya tuh gak nyampe Rp 50.000 Oh anggiii Hehehehe Nah kalo temen-temen penasaran Gimana gue aplikasiin makeup yang kayak gini Dan 5 swatch lipsticknya Ajempolnya mana? Ajempolnya mana? Like dulu dong videonya Abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya And now let's move on to the tutorial Disini gue punya 4 warna foundationnya Purbasari Ada yang kuning langsat Kuning gading Terus juga natural dan sawo matang Ini udah gue cobain warnanya sesuatu Dan yang paling cocok sama gue Adalah sawo matang Tapi dicampurin dengan kuning gading Ini gue udah pakein foundationnya Dan hasilnya matte Jadi kalo temen-temen suka yang matte finish look Temen-temen bisa coba foundationnya Kita mau lanjut ya ke bagian alis Jadi Purbasari ini ada 2 warna Yang satu warnanya brown Nih ya gue kasih liat yang brownnya Ini teksturnya sedikit kemerahan Jadi kalo misalkan rambut gue yang kemerahan kayak kemarin tuh Ini kayak cocok Tapi berhubung rambut gue udah gelap sekarang Gue mau pakenya yang black Dan yang black ini warnanya tetep aja kayak abu-abu tua gitu Jadi hasilnya tetep natural Sekarang gue mau makeup ke makeup mata Nah disini ada 5 eyeshadow palette yang gue punya Akhirnya tuh lebih banyak daripada ini Nih temen-temen bisa liat ya warnanya tuh cantik-cantik Dan dari 5 warna yang gue punya Gue naksir banget sama yang warna ini Ini tuh yang 03 Ini gue penasaran banget deh sama warna yang paling gelap ini Nih kalo di swatchnya kayak gini Tuh ini tuh warna rose gold gitu ya So mau langsung gue pake aja So mau langsung gue pake aja Buat bawahnya gue juga pake warna yang sama Tapi gue pake sponge-nya yang dari palette-nya Buat yang di bagian inner corner-nya gue mau pake warna yang di tengah ini Buat ngebinkai moto di Purbasari ini ada 2 tipe eyeliner Yang pertama ini yang eyeliner pencil biasa nih Kayak gini warna hitam Tapi yang paling gue favorit ini Yang spidol Tadadah Ini tuh spidolnya runcing banget gitu ya Jadi kalo misalkan lo mau pake cat eye dengan guratan Seelah Garis-garisnya tipis Lo bisa ngandelin eyeliner-nya Purbasari ini Ini namanya eyeliner pen Make up mata sudah jadi Gue mau beralih ke lipstick Bukan, ke blush on Karena gue tuh kebiasaan banget kan pake blush on Tapi pake lipstick matte Dan ini favorit gue Gue juga udah pernah bikin tutorialnya yang make up Santorini Dan gue suka banget nih looknya kalo misalkan lipstick ini dijadiin blush Soalnya pipinya tuh kayak pinky merona yang natural gitu Selanjutnya gue mau pake bedak Nah bedaknya Purbasari ini yang nomor 05 yang dark 10 Dan gue menggunakan kuas besar supaya keliatannya natural Hmmmm Kayaknya blush on-nya kurang keliatan Jadi gue mau tambahin lagi blushnya Purbasari itu punya 2 blush And of course gue pake yang ini Nih warna yang ini nih Warna gue banget Dan udah ada kuasnya Kuas ciliknya Eh, gue punya tebak-tebakan nih Danau danau apa yang gak boleh buat anak-anak? Danau yang gak boleh buat anak-anak? Ayo tebak dong Danau yang gak boleh buat anak-anak apa? Ngerah ya? Ngerah? Danau yang gak boleh buat anak-anak adalah danau toba Buat anak kok toba-toba Hehehehehe Gue itu paling gak bisa make up-an tanpa highlighter Jadi Purbasari ini kan punya eyeshadow yang ini nih Yang nomor 09 Nah gue mau pake yang warna putihnya ini Buat highlighter Buat teriasan bibirnya Gue mau nge-swatch ini lipstick paling baru dari Purbasari Yaitu Purbasari High Matte Lip Cream Jadi disini ada 5 shadenya Sebenernya nih kalo temen-temen udah follow instagram gue udah lama gitu ya Temen-temen pasti tau gue suka banget 3 warna disini Tapi di video ini gue mau ngejelasin lebih lagi Dan bakal gue swatch satu-satu Hanya gitu Cúp langsung Pada da Di video ini Bojeng Tidak Pasu 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 teman-teman tadi udah liat kan swatchesnya lipstick high made furbasari yang lip cream ini ada 5 warna dan sekarang gue mau ngomongin tentang packagingnya ini packagingnya teman-teman bisa liat sendiri warnanya warna di dalam lipsticknya terus tutupnya hitam ada garis emasnya gini tuh keliatannya lebih elegan dan karena ini bentuknya kotak jadi kalau ditutup tuh kayak ada bunyinya pek gitu jadi lo pasti tau kalau ini udah tetep sempurna banyak yang bilang kalau liquid matte lipstick itu suka kering di dalam karena itu tutupnya nggak bener jadi berhubung ini kotak dan sudah bisa pastiin klok gitu kan bunyinya jadi ini kayaknya nggak akan kering di dalam botolnya untuk teksturnya ini lebih ke velvet lanjut ke matte bukan yang liquid terus matte dan nggak perlu lama-lama juga untuk setting ke bibirnya hmm aromanya kayak wangi manis gitu kayak wangi permen manis yang sugus strawberry gitu jadi gue sih suka sama wanginya dari lima pilihan warna yang favorit banget itu ada tiga yang pertama yang Finca, Azila, sama yang terakhir Fresia gila gue hafal banget kan soalnya udah sering banget gue pake nah yang si Finca ini gue suka pakein buat eyeshadow juga jadi ini liquid matte lipsticknya nih bener-bener multifungsi bisa dipakein eyeshadow, bisa dipakein blush on, bisa juga dipakein lipstick terus juga si Finca sama si Fresia ini, ini tuh kayak dua sejoli dua sejoli, gali dan ratma eh gimana ya? gali dan ratma menjalin cinta dua sejoli bodo ama dua lipstick ini selalu ada di tas gue jadi kalo misalkan gue lagi pake ombre ini dua-duanya gue pake tapi kalo misalkan lagi malam hari ya gue pengen yang cetar membahana gue pake yang Fresia ini yang gue pake sekarang haus minum minyak goreng kalo untuk blush on ini yang favorit gue Azalea Azalea ini yang nomor dua jadi temen-temen kalo misalkan ngeliatin tutorial makeup gue gue tuh lagi sering banget pake blush on si Azalea ini terus kalo untuk yang nomor empat ini kayaknya cocok buat temen-temen yang kulitnya warnanya fair yang putih merona pake lipstick ini cucok meong atau kalo temen-temen yang kulitnya fair juga pengen pake blush on gue menyarankan pake yang nomor 03 oke guys sekian dulu video makeup tutorial one brand dari Purbasari sekaligus nge swatch lipstick terbaru dari Purbasari gimana kalian suka ga sih dengan makeupnya kalo temen-temen suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe sekarang juga karena ada dua video baru setiap hari Senin dan hari Kamis kalo temen-temen ketinggalan video gue sebelumnya bisa klik di atas atau di bawah sini emm sekarang gue kan mau ngedet nih tapi masih bingung juga sebenernya pake lipstick yang mana? nomor 1? nomor 2? nomor 3? 4? atau 5? temen-temen komen dong di bawah mana yang paling bagus once again thank you so much for watching I'll see you on my next video stay beauty bye 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 Terima kasih telah menonton!